Intro Sahabat Kompas.com, Ombudsman RI mengungkap potensi kerugian poternak sapi akibat penyakit mulut dan kuku atau PMK. Total potensi kerugian itu mencapai 254,5 miliar rupiah dalam kurun waktu tujuh pekan sejak PMK ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika mengatakan, PMK membuat kerugian ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan simulasi data Kementerian Pertanian, total sapi sakit yakni 113.584 ekor dengan biaya pengobatan 500 ribu rupiah per ekor. Dengan begitu total kerugian masyarakat diperkirakan mencapai 59,79 miliar rupiah. Intro Menyusul kabar PMK, Kementerian Pertanian berupaya menjaga penyakit. Pasokan Ternak Jelang Idul Adat. Menurut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri, ada tiga langkah pemerintah. Pertama, mencegah lalu lintas ternak dari zona merah atau wilayah tidak bebas ke luar daerah. Langkah selanjutnya, mengizinkan ternak dari zona hijau atau daerah bebas PMK ke zona hijau lainnya. Terakhir, memperbolehkan ternak dari zona hijau ke zona merah dengan syarat siap dipotong. Selain itu, ternak wajib mendapatkan karantina selama 14 hari sebelum beranjak dari zona. Tindakan karantina harus dilakukan di bawah pengawasan petugas karantina pertanian. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, sebagian vaksin PMK tahap pertama telah tiba di Indonesia pada 12 Juni 2022. Vaksin sebanyak 10.000 dosis itu telah didistribusikan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kementerian Pertanian dan Pemda Provinsi Jawa Timur pun telah memberikan vaksin PMK. Vaksinasi massal mulai dilakukan di Kabupaten Sidoar, Jawa Timur pada Selasa 14 Juni 2022. Namun, vaksin ini tidak diberikan pada ternak yang sembuh dari PMK karena sudah memiliki kekebalan. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat upaya pengendalian. Menurut dia, pengendalian itu harus dilakukan agar tidak menimbulkan kecemasan jelang idul ada. Puan mendorong pemerintah agar segera melakukan vaksinasi pada hewan ternak. Dia juga meminta agar dokter hewan disediakan pemerintah di wilayah yang terdampak. Hingga kini, jumlah hewan ternak yang terpapar PMK meningkat pesat di sejumlah daerah. Misalnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada pekan ini, jumlah sapi yang terkena PMK mencapai 1.667 atau bertambah 3 kali lipat dari pekan sebelumnya. Di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 3.287 hewan ternak terpapar PMK. Jumlah ini terdiri dari 610 ekor sapi potong, 3.198 ekor sapi perah, dan 21 ekor domba. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, Journey Melihat Dunia. Terima kasih telah menonton!